Biasanya turun, ini naik Sampai di usia sekitar 40 tuh berarti dilakukan Begini Ya Berarti sebelum menikah ya udah begitu terus Begini Ya Terus sekarang Langsung di pokok permasalahan Yang anda pelukan bisa ya Itu di apa? Antara gas dan rem Mana yang menurut anda paling bermasalah? Paling bermasalah rem Usia sekitar 50-an Mengeluhkan gas dan remnya Semestinya Yang diselamatkan dulu Adalah fungsi gasnya Tapi karena minim wawasan Beliau tetap menyampaikan bahwa Keluhan terbesar Itu di remnya Anda akan lakukan tindakan Sesuai dengan Kondisi Bukan sesuai dengan Apa yang dia keluhkan Karena minim wawasan Beliau beranggapan remnya diselamatkan dulu Dan itu salah Berulang besar saat sudah menggunakan obat kuat sembarangan Berulang kali dalam durasi lama Anda harus Ber merek lagi Mau ber merek Mau enggak Enggak peduli saya Bermerek katanya ya Dia memang orang berada Jadi kalau enggak merek enggak mau gitu ya Maksudnya Maksudnya biar paten Maksudnya biar paten Nah paten enggak Kira-kira Enggak Jadi udah Kesana Kesini Berulang kali Dan menggunakan obat kuat sembarangan Berganti-ganti merk Dan berulang kali Dari usia berapa Hingga berapa mas 45 sampai 50 Di usia dimana Dejenerasi atau penurunan fungsi organ telah menyerang Beliau malah justru meracuninya dengan obat kuat sembarangan Anak akan lakukan tindakan Sesuai dengan kondisi Dan kerusakannya Bukan sesuai dengan keluhannya Itu nanti Setelah selesai baru Anak upayakan untuk pembuktian Nih mas ya Waktu belum dikerjakan seperti ini Setelah dikerjakan seperti ini Biasanya Kesaksian dari klien Itu bahkan disampaikan Sejak dalam proses pengerjaan Namun terapi ini Tidak memberikan jaminan Apalagi Menggaransi Anak hanya berupaya Semampu Anak Karena tanpa obat Tanpa alat Metode sangat konvensional Berupa stretching Otot yang akan Membawa dampak Pada jaringan Di tubuh Berikut saluran-saluran Yang penting termasuk Pembuluh darah Kalau Anda kesulitan Menterjemahkan Belajarlah tentang Sistem gerak tubuh Jadi selama pemakaian yang pertama Kedua Ketiga Tujuan Anda Durasinya Tapi Anda tadi Sampaikan ke saya Di awal Tidak mau begini Jadi tujuan obat Yang Anda konsumsi Itu Untuk supaya Mau begini Atau supaya Bisa nahan lama Atau dua-duanya 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 Tapi Seandainya pun Tidak pakai ubat Itu bisa Bilih meskipun Prosesnya agak lama Lambat Lambat Tapi Tidak ada yang berhasil Untuk durasi Setelah tahu Dan menerima materi Dari syaira Semestinya Anda Mereka paham Supaya bisa lama Durasinya itu Harusnya Apa Fitur-fitur Nah Ada sebuah Fungsi organ Yang pria miliki Yang tugasnya Memang untuk Ngereng Awalnya Tidak apa mas Tidak ditangani Di bunga Kalau bisa berdiri Tanpa obat Kenapa harus pakai obat Maunya sih Dulu Kenapa pakai obat Kalau memang bisa Berdiri tanpa obat Ngaruh Nanti Metode saya Lebih ke Sistem berat tubuh Tekasnya masih ada Sistem berat tubuh itu Memang nanti Ngaruh di jaringan Jaringan ini Ngaruh di Saluran-saluran Termasuk Pembulu darah Pembulu darah Dan saluran-saluran Itu ngaruh di Ini Seperti yang Anda Tidak Setelah tahu Dan menerima Materi dari saya Semestinya Anda mulai paham Supaya bisa lama Durasinya itu Harusnya Apa Itu ngaruh Nah Ada sebuah Fungsi organ Yang pria miliki Yang tugasnya Memang untuk ngeren Ada alatnya Anda bekerja Di bidang ini Semestinya tahu Dengan pemahaman saya Yang saya berikan ini Oh ternyata Untuk ngeren Memang ada alatnya Jadi benar enggak Supaya bisa nangan lama Supaya bisa ngeren Menggunakan doping-dopingan Begitu benar enggak Ya enggak mungkin Alatnya enggak dibeneri Itu yang Anda enggak tahu Akhirnya terjebak Ya Alternatif yang menjebak Saya sering bilang Jangan memilih Alternatif yang menjebak Dan doping yang Anda konsumsi itu Adalah salah satu Yang saya maksudkan Alternatif yang sifatnya Bukan membantu Tapi menjebak Ya Harusnya Stop Karena Anda udah tahu Oh aku punya portal Aku punya alatnya sendiri Selama dia berfungsi dengan baik Anda enggak butuh apa-apa Nah setelah tahu Tapi masih rusak ya Ini nanti Yang akan saya menerik Cuma saja tingkat serusakannya Yang sangat dipengaruhi oleh pola hidup Anda Yang akan mempengaruhi progresnya Nanti disini Gitu Sudah ada gambaran belum Alatnya seperti apa Tak kasih lengkap loh itu Bukan cuma Bagaimana cara mempekerjakannya Bahkan alatnya itu sendiri Ini loh alatnya Dimana Di bawah apa Di atas apa Udah saya sampaikan ya Itu seharusnya jadi PR Anda Bagaimana supaya dia bisa berfungsi Dengan baik Karena meskipun secara anatomi Untuk menahan laju cairan Tapi tugas dia dari Tuhan Jauh lebih penting daripada itu Kalau untuk membantu masalah Seks diwasa Memang untuk menahan laju cairan Tapi dia diciptakan Tuhan Untuk melindungi seluruh Atau sebagian besar Dari sekian banyak Organ reproduksi pria Kalau pengen mereka baik-baik saja Ini enggak boleh rusak Itu tugas beratnya Jadi kalau otot ini Tidak bisa berfungsi yang baik Keluhan awal adalah Tidak bisa menahan Dalam durasi lama Keluhan berikutnya Banyak organ reproduksi Yang mulai bekerja Tanpa pendali Akhirnya Sleep on Ya Tidak sensitif lagi Dan organ-organ yang lain Mulai bermasalah Karena bekerja tanpa Menyeimbang Sampai di usia sekitar 40 Berarti dilakukan begini Ya kan Kan menikahnya 41 Berarti sebelum menikah Ya udah begitu terus Ada juga Pola menyimpan lainnya Mungkin jajar Sering Jadi perilaku yang sering banget Enggak Lepas pengen banget nih Jajan gitu Jajan sama temen dekat beda ya Jajan itu Jajan Sama temen dekat Efeknya beda tuh Sama-sama berefek buruk Tapi beda Yang Anda pelukan bisa ya Itu di apa Antara gas dan rem Mana yang menurut Anda Paling bermasalah Paling bermasalah rem Tetap sampaikan rem juga Rem juga Yang terpenting gasnya loh Iya gasnya iyalah Tapi setidaknya Sudah Kemarin itu sudah Sudah punya gas Tapi tidak punya rem gitu loh Oke Sekarang saya ambilkan ini Saya mau tutup Lidenya Ini apa dulu Misalnya Saya tidak membeli berdua Komplir itu Komplir 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 Kenapa ganti Emang sudah Sudah tidak mempan Obatnya Kenapa ganti Kalau obat ini Tidak mempan Boleh ya Karena tidak mempan Sudah tidak mempan Obatnya Pakai merek lain Itu beli sendiri Bukan rekomendasi Dari Beli di luar Beli online lah Beli di luar Jadi ganti merek nih Karena sudah tidak mempan Terus itu dia Kalau tidak mempan Kalau tidak mempan Berapa lama Pakai obat itu Selamanya tidak tahu Tapi selalu Setiap botol tidak habis Kalau yang obat sebelumnya Tidak mempan Ya sama saja Satu botol tidak habis Itu dua kali Satu kali Tidak habis Beli lagi Sudah tidak mempan Dan tidak mempan Terus Endingnya Tidak mempan Beli lagi yang terakhir Tidak mempan lagi Beli lagi yang langsung Tiga macam Jadi satu yang pertama Tidak mempan Ganti merek Tidak mempan lagi Ganti merek Tapi langsung beli Tiga macam Kan satu paket isinya Tiga Satu paket isi tiga Setiap obat itu Kalau saya hanya bisa Begini Tidak jangan Jangan Tahan Tahun lama Di durasi Tapi begini Bisa bikin berdiri Tapi tetap Tidak bisa Kuat lama Yang jadi masalah Anda utamanya Pengen berdirinya Atau pengen Namanya Salah Agar ini tidak Masalah begini Karena pakai obat Ya mungkin Karena pakai obat Kalau tidak pakai obat Kan tidak mau Anda pakai obat kan Karena dia Kalau tidak pakai obat Tidak mau Salah Salah Itu adalah Salah satu Yang saya maksudkan Alternatif Yang sifatnya Bukan membantu Tapi menjebak Harusnya Stop Karena Anda sudah tahu Oh aku punya portal Aku punya alatnya sendiri Selama dia berfungsi Dengan baik Anda tidak butuh apa-apa Nah setelah tahu Tapi masih rusak Ya ini nanti Yang akan saya meneri Cuma saja Tingkat Terusakannya Yang salah dipengaruhi Oleh pola hidup Anda Yang akan Mempengaruhi Progresnya Nanti Di sini Gitu Sudah ada gambaran Belum alatnya Seperti apa Tak kasih lengkap loh Itu Bukan cuma Bagaimana cara Mempekerjakannya Bahkan alatnya Itu sendiri Ini loh alatnya Kalau di sini Pernah kena sampet Meskipun Sudah dibersihkan Bekasnya masih ada Berdua dengan Anak terapis Apa yang Mas lihat Raja ya Raja atau Kaisar ya Enggak Enggak tahu Kira-kira itu Enggak satu orang Saya menyebutnya Eang Juga ada Eang Satu lagi Ada Ibu Dan ada Bunda Saya juga Bapak Sebenarnya Cuma penampakannya Aja muda Iya Bisa Tidak akan pernah Merasakan Seperti sempat yang lain Berani jamin mas Jamin Berani Anda juga berani Jamin Kalau Ada yang Sama Apa Mas motoku Uang Anda Kembali Kembali Utuh Ketagian obat kuat sembarangan Berulang kali Kira-kira setelah Tahu rumusannya Apakah obat kuat Yang Anda konsumsi itu Membantu keluhan Menjadi membaik mas Tidak Tidak Untuk progres Remnya berasa Enggak mas Sangat berasa Sangat berasa Untuk progres Sensitifitasnya Mau dibikin Dua ronde loh Tadi Tahu Bagaimana Untuk progres Sensitifitasnya Progres Sensitifitas Luar biasa Kalau Anda berhasil Akan ada Perubahan Di ukuran Pas mandi Kira-kira Udah Nampak Beda atau belum mas Ya beda Beda Lebih apa Bedanya ke Biasanya turun Gak naik Biasanya turun Ini naik Biasanya turun Ini naik Itu dahulu Terima kasih Buenas nochis Biasanya turun Biasanya turun selamat menikmati